Di tengah kaum muslimin, jelas ada orang-orang Quraish Seperti Rasulullah sendiri, Abu Bakar Seddiq Dan yang lainnya, Abu Ubaidah bin Jarrah juga Sementara di pihak musuh, orang-orang kafir ada juga Quraish Jadi mereka bertemu Maka disini kita melihat pemandangan yang luar biasa Ada teman melawan temannya Ada ponakan melawan pamannya Ada kakak melawan adiknya Dan ada anak melawan ayahnya Itulah Abu Ubaidah Abu Ubaidah bin Jarrah ini berada di pihak kaum muslimin Sementara ayahnya waktu itu berada di pihak kafir Quraish Dan Qadrullah dengan keputusan yang luar biasa Dalam peperangan tersebut Terpaksa Abu Ubaidah membunuh ayahnya Abdullah bin Al-Jarrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Asyadu ala hilallah Asyadu ala muhammadan abduhu Warasuluhu al-Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala Amin hadil umma Yang terpercaya Dari umat ini Inilah julukan untuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Seorang sahabat nabi yang Bernama asli Amir Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal bin Wahib Ishtahara bi kunyatihi Wa nasabihi ila jaddi Faiuqal Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Jadi dia ini adalah Nama aslinya Amir Bapaknya namanya Abdullah Kakeknya namanya Al-Jarrah Namun dia lebih dikenal dengan kunya Dengan panggilan ya Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah Bin Kakeknya Nah ayahnya itu namanya Abdullah bin Al-Jarrah Ini tentang sahabat nabi yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini Seorang sahabat nabi yang Dikenal sebagai Wajahnya yang selalu berseri Matan yang bersinar Ramah kepada semua orang Sehingga orang-orang pun sangat bersimpati kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Abdullah bin Umar Radiyallahu anuhuma Pernah mengatakan Ada tiga orang kurikh yang sangat cemerlang wajahnya Tinggi akhlak dan sangat pemalu Bila bicara tidak pernah dusta Dan bila bicara mereka tidak cepat-cepat mendustakan Mereka itu adalah Abu Bakar Siddiq Osman bin Affan Dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Dia termasuk As-Sahabikun al-awaluna fil-Islam Masuk Islam di awal-awal da'wah Yang di tangan Abu Bakar Siddiq Radiyallahu anhu Bersamaan waktu itu Dia ketika bersyahadat di hadapan Rasulullah Dia masuk Islam bersama dengan Abdurrahman bin Awuf Dengan Osman bin Maz'un Dan Arqam bin Abil Arqam Mereka bertiga menghadap baginda Rasul Dan menyatakan diri Masuk Islam Sebagaimana yang dialami oleh para sahabat nabi yang lain Dia juga mengalami siksaan Bersama dengan sahabat nabi yang lainnya Dan karena pun dia Diizinkan oleh Rasul Pernah hijrah ke Habasya Namun tidak lama Kemudian pulang lagi ke Mekah Komusimin hijrah ke Medina Al-Wanawarah Dan terjadilah berbagai peperangan Diawali dengan Perang Badar Nah pada Perang Badar ini Terjadilah hal yang sangat luar biasa Dimana Pada Persiawa ini Bertemulah dua pasukan Komusimin dan Kafir Quraish Di tengah Komusimin Jelas ada orang-orang Quraish Seperti Rasulullah sendiri Abu Bakar Siddiq Dan yang lainnya Abu Baidah bin Jara juga Sementara di pihak musuh Kafir Quraish Orang-orang Kafir Ada juga Quraish Jadi mereka bertemu Maka disini kita melihat Pemandangan yang luar biasa Ada teman melawan temannya Ada ponakan melawan pamannya Ada kakak melawan adiknya Dan ada anak melawan ayahnya Itulah Abu Ubaidah Abu Ubaidah bin Jara ini Berada di pihak Komusimin Sementara ayahnya Waktu itu Berada di pihak Kafir Quraish Dan Qadrullah Dengan keputusan yang Luar biasa Dalam peperangan tersebut Terpaksa Abu Ubaidah Membunuh ayahnya Abdullah bin Al-Jara Dan hal ini kemudian Diabadikan oleh Allah SWT Dalam surat Al-Mujadalah Ayat yang ke-23 Allah SWT berfirman La tajidu qawman yu'minun Billahi wal yawmil akhir Yuadun man hadallaha Warasulahu Walau kanu abaa hum Au abnaha hum Au ikhwan hum Au asyarat hum Ulaika katab Allah Fi kulubihimul iman Ulaika katab Fi kulubihimul iman Wa ayyadahum biruuh min Wa yudakhiluhum jannatin Tajri Min tahtil anhar Khalidina fiha Radiyallahu anhum Maradu'an Ulaika hizbullah Ala inna hizballahihum Muzlihun Dan kalian kata Allah SWT Tidak akan menemukan Sotu qawm Beriman kepada Allah Dan hari akhir Yuadun man hadallah Dimana mereka itu? Yuadun memusuhi Yuadun man hadallah Berlawanan dengan orang-orang Yang memusuhi Allah SWT Berkasih sayang Jadi Allah ingin mengatakan Tidak ada orang yang berkasih sayang Dengan orang-orang yang hadallah Memusuhi Allah dan Rasulnya Walau kanu aba'uh Malaupun mereka itu ayah Jadi Yang membedakan mereka adalah keimanan Jadi kalau Mereka adalah musuh Allah Walaupun adalah ayah Walaupun adalah adik Tetap menjadi musuh Dalam media peperangan Maka Saya ulangi lagi Dalam perang badar itu Kita menemukan Ada ponakan seperti Umar Membunuh pamannya Ada temannya Membunuh temannya Ada saudara Membunuh saudaranya Gitu kan Karena Yang menjadi Pembatas mereka adalah Keimanan kepada Allah SWT Dan hari akhir Nah pada perang Al-Uhud juga demikian Bersama dengan Abu Bakar Siddiq Beliau Abu Ubaidah bin Jarrah ini Membantingkan Rasulullah Mengapah Rasulullah Ketika beliau Sedang dalam keadaan kritis Bersama dengan Abu Bakar Beliau gantian mencabut Sisa senjata yang menancap Di gigi Rasulullah Sampai giginya tanggal Bergantian dengan Abu Bakar Siddiq Ini menunjukkan tentang Bagaimana seorang Abu Ubaidah ini Orang yang sangat dekat Dengan Rasulullah SAW Dan bersedia Mengorbankan Apapun Yang dimilikinya Termasuk Nyawanya Demi Islam dan Rasulullah SAW Dan yang paling penting Lagi adalah Abu Ubaidah bin Jarrah ini Sebagaimana kesaksian Para sahabat Nabi yang lainnya Termasuk orang yang Sangat Tawadu Kalau Kementer Abu Bakar itu Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah itu Tidak menginginkan Kehidupan dunia yang mewah Walah sultan Dan tidak juga Menginginkan jabatan Hal ini Paling tidak tercermin Pada kisah Dimana Saat Amr Ibn As Diutus oleh Rasulullah Untuk Mendatangi Kabila Bani Qudaa Selepas Perang Muqtah Dan Amr Ibn As Membawa pasukan Nah belakangan Dia mengirim Utusan lagi ke Nabi Agar menambah pasukan tersebut Maka Nabi pun Mengirimkan pasukan Tambahan sekitar 80 orang Dan dipimpin oleh Abu Ubaidah Nah Ketika 80 orang Yang dipimpin Abu Ubaidah bin Jarrah ini Bertemu dengan Amr Ibn As Bertemu dengan Amr Ibn As Maka Sempat terjadi Perbedaan pendapat Di kalangan para sahabat Siapakah yang Hanya dipanglima Amr Ibn As Atau Abu Ubaidah bin Jarrah Barangkali Kalau di voting Pada waktu itu Dan berdasarkan Senuritas keutamaan Abu Ubaidah Ibn Jarrah Jauh kemana-mana Dibandingkan Dengan Amr Ibn As Dari faktor usia Faktor keislaman Faktor keutamaan Yang lainnya Tapi dengan Sangat legowo Abu Ubaidah bin Jarrah Menyerahkan Jabatan itu Kepada Amr Ibn As Dan dia pun Siap Dengan legowo Menjadi Anak buah Dari Amr Ibn As Yang Bahkan Tiga bulan pun Tiga bulan pun Belum sampai Belum sampai Keislamannya Masih Junior banget Ini Bukti bagaimana Para sahabat Seperti Abu Ubaidah bin Jarrah Menyikapi kekuasaan Bagi mereka Jabatan kekuasaan Harta dunia itu Suatu hal yang Tafihun Suatu yang kecil Sangat-sangat kecil Bagi mereka adalah Keriduan Allah Dan Rasulnya Dan ketika Akan diutus Ke sebuah kabila Kabila Bani Nazran Namanya Untuk mendawai mereka Maka Nabi kemudian Mengatakan Sungguh kata Rasul Saya akan Mengutus Rajulan seorang Laki-laki Aminan Yang amin Yang terpercaya Yang betul-betul Terpercaya Dan diulang Rasul sampai Tiga kali Maka Abu Ubaidah bin Jarrah Pun dijuluki dengan Amin Hadhil ummah Orang yang Terpercaya Dari umat ini Dan Kata amin ini Jamaah Merupakan Julukan yang Sering dipakai oleh Allah SWT Untuk menyifati Para nabinya Nabi Yusuf Dijuluki dengan Hafizun amin Nabi Musa Dijuluki dengan Qawiyul amin Bahkan Nabi Muhammad juga Al amin pada Pada masa mudanya Jadi julukan Al amin ini Tidak sembarangan Kata al amin ini Bukan hanya Terpercaya Tapi lebih dari itu Bisa menjaga amanahnya Dan itulah Predikat yang dilekatkan Rasul kepada Abu Ubaidah Ibn Jarrah Di masa Abu Bakar Siddiq Dia mendampingi Khalifah Abu Bakar Siddiq ini Dan Pertama Orang yang membayat Abu Bakar Siddiq Pada Persuwa Sakifah Bani Sa'idah Ketika Nabi Wafat Dan Sempat muncul Kegelisan Di antara para sahabat Namun akhirnya Mereka membayat Abu Bakar Siddiq Nah yang pertama kali Membayat Abu Bakar Siddiq Adalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah Ini sekali lagi Merupakan bentuk Sebuah akhlak Yang luar biasa Dia mendahulukan Kepemimpinan Atas Abu Bakar Siddiq Dan Jangan sapi dia Ditunjuk menjadi pemimpin Jadi Menyertai Pasukan Komusmin Memperantes Nabi Palsu Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq Dan pada masa Pemerintahan Naumar bin Khattab Setelah Sebelumnya Abu Bakar Mengangkat Khalid menjadi Panglima Pada perang Yarmuk Diganti oleh Umar bin Khattab Dengan Abu Ubaidah Ibn Jarrah Maka Terjadilah timbang terima Yang sangat soft Antara Khalid bin Walid Panglima perang sebelumnya Dengan Abu Ubaidah bin Jarrah Sejarah mencatat Bagaimana Serah terima jabatan itu Berlaku dengan Sangat baik Kata Khalid bin Walid Menjabat tangan Abu Ubaidah bin Jarrah Kata dia Ya Aba Ubaidah Wahai Abu Ubaidah Saksikanlah Isyadu Saya Persembahkan diri saya Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam jihad Fisa bilillah Anta Akdamu Mini Islaman Anda Lebih dulu Daripada Saya masuk Islam Wa akbaru Mini Sinan Lebih tua Dari saya Dari si usia Wallahi Demi Allah Saya tidak akan pernah Membangkang terhadap anda Sekalipun Kata Khalid bin Walid Menyerahkan Jabatan Kepanglimaan Kepada Abu Ubaidah Dan sebaliknya Abu Ubaidah Sepenuh tawadduk juga Mengatakan Ya Aba Sulaiman Wahai Abu Sulaiman Ini panggilan untuk Khalid bin Walid Demi Allah Kami tidak akan pernah Membuat perencanaan Strategi perang Dan tidak juga Melaksanakannya Kecuali Minta pendapat anda Jadi Sebuah sikap Yang sangat luar biasa Yang harus kita Teladani Yang sangat Ironis Kalau hari ini Ada yang Sampai erbutan Jabatan Yang tidak ingin Meninggalkan Jabatannya Tapi tidak dengan Abu Ubaidah bin Jarrah Radiyallahu Dan Qadrullah Di tahun Sekitar Tahun ke-17 Hijriya Ada wabah Yang mengganas Di wilayah Syam Yang dikenal dengan Wabah ta'un Ini wabah luar biasa Penularannya Sangat Dahsyat Ada Rit mengatakan Penularannya itu Lewat udara Jadi kalau Covid-19 ini Lewat doplet Lewat nafas Kalau ini Tidak lewat udara Dia bisa nempel Di tangan Masuk ke rongga-rongga Dan kemudian Menyebar ke seluruh tubuh Dan kemudian Tidak lama Meninggal dunia Maka Umar Yang bermaksud Masuk ke Wilayah Syam Mengurungkan Niatnya Dan kembali lagi Ke Madinah Sempat terjadi Dialog antara Umar Dan Abu Ubaidah Kata Abu Ubaidah Bencara Apakah anda Pengen lari Dari takdir Allah Kata Umar Saya menghindar Dari satu Ketakdir Ketakdir Allah Yang lain Dua sahabat Nabi Berbeda pendapat Umar akhirnya Dengan istihadnya Kembali ke Madinah Sementara Abu Ubaidah Bencara dengan istihadnya Masuk ke Syam Wilayah Yang kena taun Bahkan dikisahkan Umar sempat Mengirimkan surat Kembali kepada Abu Ubaidah Dengan kalimat Ya Abu Ubaidah Mohon datang Ke Madinah Ada yang Saya ingin sampaikan Dan Harus empat mata Tidak bisa Tidak bisa dengan surat Abu Ubaidah Tersenyum Wallahi Saya tahu Umar itu Ingin menjauhkan Saya dari Wabah ini Ini akal-akalan Umar saja Demikian Alasan Umar Umar ingin menyelamatkan Saya dan menjauhkan Saya dari Wabah ini Tapi demikian Allah Saya tidak akan Meninggalkan Rakyatku Dan meninggalkan Tentaraku Sebuah sikap Yang sangat Luar biasa Maka dia Berdiam di Syam Dan Tidak lama Setelah itu Dia tertular Penyakit tersebut Dan Meninggal dunia Dia wafat Dan pada usia Sekitar 58 tahun Disolatkan Imamnya Mu'ad bin Jabal Dan tidak lama Setelah itu Mu'ad bin Jabal pun Terkena penyakit Menular ini Dan dia pun Meninggal dunia Makanya Makamnya hari ini Kita bisa temukan Di wilayah Syam Di daerah Desa Baisan Namanya di daerah Syam Seorang sahabat Nabi Yaitu Abu Ubaidah Ibu Lancar Seorang yang sangat Tawadu Orang yang tidak Menginginkan kehidupan Dunia yang mewah Dan begitu Sangat-sangat Sederhana Seorang yang Murah Senyum Dikagumi Dan dihormati Semua orang Dia adalah Abu Ubaidah Ibu Lancar Semoga bisa Memberikan inspirasi Kepada kita bersama Dan Genaplah sudah Biografi Sahabat Baginda Rasul 10 sahabat Bagi teman-teman Yang ingin Beritil Kami sempat Menuliskan Biografi mereka Dalam buku Memetik Hikmah 101 sahabat Nabi Di dalam buku ini Disebutkan Biografi mereka Dari Abu Wakar Sampai Abu Ubaidah Benjarra Dan ditambah juga Dengan Biografi 101 sahabat Nabi yang lain Jadi kalau totalkan Dalam buku ini Ada 111 sahabat Nabi Semoga bermanfaat Saya HP Andi Mas Tony Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax